Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Just&Co Pada video kali ini saya ingin membahas mengenal Operational Amplifier atau yang disingkat OP-AMP Penguat Operational atau Operational Amplifier atau disingkat dengan OP-AMP merupakan sebuah komponen elektronika yang tersusun dari resistor, dioda, dan transistor OP-AMP tersebut disusun dalam sebuah rangkaian yang terintegrasi atau yang biasa dikenal dengan Integrated Circuit atau IC Kegunaan utama dari OP-AMP adalah sebagai penguat Berikut adalah simbol OP-AMP dalam rangkaian OP-AMP punya 5 kaki yang sendiri dari 2 kaki input 2 untuk catu daya dan 1 untuk output untuk input ada 2 ini ada input non-inverting atau bukan pembalik lalu ada input pembalik untuk non-inverting dengan simbol huruf plus sedangkan inverting ini dengan simbol huruf minus Inverting ini artinya pembalik pasal dari input itu akan berbeda dengan pasal dari output jadi kalau kita masukkan pasal inputan di pembalik nanti outputnya pasalnya akan berbeda ada banyak IC OP-AMP yang ada di pasaran seperti 741, 4558, LM324, dan lain-lain IC 741 adalah IC OP-AMP yang paling populer nanti kita akan bahas ini dalam video yang lain berikut adalah kaki-kaki atau pinout IC 741 untuk kaki satu ini tidak digunakan kaki kedua ini adalah inverting input atau inputan pembalik kaki tiga ini adalah non-inverting input atau inputan non-pembalik kaki keempat adalah negatif, catu daya negatif kaki kelima tidak digunakan, kaki keenam adalah output kaki ketujuh adalah catu daya positif kaki kelima juga tidak digunakan nah ini berikut contoh fisiknya berikut adalah kaki-kaki atau pinout untuk IC 558 IC 4558 ini ada 8 pin di dalamnya ada 2 OP-AMP, sebut saja OP-AMP A dan OP-AMP B kaki pertama itu untuk output dari OP-AMP A kaki kedua itu adalah inputan inverting untuk OP-AMP A kaki ketiga adalah inputan non-inverting OP-AMP B yang keempat itu yang keempat itu untuk non-inverting OP-AMP B yang 6 itu inputan inverting untuk B yang ketujuh adalah output untuk OP-AMP B dan 8 adalah untuk catu daya sebuah IC OP-AMP dapat terdiri dari satu rangkaian OP-AMP atau bisa juga terdiri dari beberapa rangkaian OP-AMP contoh seperti tadi IC 558 itu ada 2 OP-AMP jumlah rangkaian OP-AMP dalam satu kemasan IC dapat dibedakan menjadi single OP-AMP, dual OP-AMP, atau quad OP-AMP ada juga IC yang didalamnya terdapat rangkaian OP-AMP di samping rangkaian utama lainnya karakteristik faktor penguat atau gain pada OP-AMP pada umumnya ditentukan oleh resistor eksternal yang terhubung dengan output dan input pembalik atau inverting input ini resistor yang akan menentukan jumlah gain di dalam OP-AMP konfigurasi ini biasanya disebut dengan closed loop configuration atau konfigurasi lingkar tertutup umpan balik negatif ini akan menyebabkan penguatan atau gain menjadi berkurang dan menghasilkan penguatan yang dapat diukur serta dapat dikendalikan tujuan pengurangan gain dari OP-AMP ini adalah untuk menghindari terjadinya noise yang berlebihan dan juga untuk menghindari respon yang tidak diinginkan sedangkan pada konfigurasi lingkar terbuka atau open loop configuration besar penguatannya adalah tak terhingga sehingga besarnya tegangan output hampir atau mendekati tegangan satu daya ini adalah konfigurasi open loop configuration jadi tidak ada resistor yang menghubungkan antara output dengan inputnya outputnya ini adalah output yang maksimum konfigurasi open loop configuration konfigurasi open loop configuration itu kadang disebut juga dengan OP-AMP ideal karastrisisnya adalah bisa memiliki gain yang tak terbatas impedansi inputnya juga tak terbatas dan impedansi keluarnya 0 berikut adalah contoh rangkaian LDR atau LED Depend Resistor dengan OP-AMP disini ini menggunakan penguatan diferensial jadi disini ada resistor resistor tertutup ini ada restore LDR nanti LDR ini resistansinya akan berubah sesuai dengan cahaya yang diterima nanti akan ada perbedaan kalau nanti ini berubah nanti ada perbedaan tegangan antara yang di diverting input dengan yang non-inverting input itu nanti ada perbedaan nanti perbedaannya itu akan dikuatkan sehingga nanti akan bisa menghidupkan lampu LED nah ini contoh rangkaian penguat suara dengan OP-AMP ini ada sinyal dari input lalu dimasukkan ke inputan pembalik lalu nanti ada penguat transistor disini lalu disini adalah outputnya dalam penggunaannya OP-AMP dibagi menjadi dua jenis yaitu penguat linear dan penguat tidak linear penguat linear merupakan penguat yang tetap mempertahankan bentuk sinyal masukan yang termasuk dalam penguat ini antara lain adalah penguat non-inverting penguat inverting penjumlah diferensial dan penguat instrumentasi sedangkan penguat tidak linear merupakan penguat yang bentuk sinyal keluarannya tidak sama dengan bentuk sinyal masukannya diantaranya adalah komparator integrator diferensiator pengubah bentuk gelombang dan pembangkit gelombang semoga video ini bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika anda nilai video ini bermanfaat silahkan klik subscribe like dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih